Hai guys, jumpa lagi dengan saya Yunian di Finvivo My Channel Nah, di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman juga ya atau ngeser ke kalian mengenai pendapatan saya atau perjuangan mendapatkan dolar setelah monetisasi kebetulan kemarin ada teman juga yang nanyain pendapatan mbak sekarang udah gimana seperti itu, jadi pendapatan saya dari selesai dimonetisasi itu kalau posisinya sekarang udah lumayan ya karena saya kan dimonetisasi di bulan 4 kemarin ya 2021 nah, di bulan 5 itu pendapatan saya masih 0 rupiah guys jadi kalian bisa lihat di atas nih ya di situ tuh menjelaskan banget kalau di bulan April itu cuma dapat 0,28 kemudian di bulan Mei itu 0,73 di bulan Juni baru dapat 1,27 dolar guys sedangkan saya dimonetisasi itu di awal bulan 4 ya jadi pendapatan saya di bulan 4 itu ada sebagian tapi di situ masih 0,28 dolar rupiah di bulan 5 pun sama terus di bulan Juni baru ada 1 dolar 20,27 kemudian di bulan Agustus dan September kalian bisa lihat di sini ini pendapatan saya ya seperti ini jadi di bulan Juli ya Juli itu udah dapat 1,88 terus di bulan Agustus naik jadi 3,54 dolar kemudian di bulan September saya mendapat 54,14 dolar guys jadi di bulan September ini pendapatan saya drastis naik ya jadi pendapatan saya dari selesai dimonetisasi tuh kalau posisinya sekarang udah lumayan ya karena saya kan dimonetisasi di bulan 4 kemarin ya 2021 bulan Juli di bulan Juli itu guys baru ada kenaikan kemudian di Agustus udah mulai naik sedikit tapi gak seberapa sih gak seberapa dolar tapi yang drastis naik itu di bulan September ini guys jadi pendapatan saya tuh drastis banget naiknya dan setelah tau pendapatan saya naik itu saya jadi termotivasi untuk rajin upload video karena dari setelah monetisasi saya belajar disitu saya mulai kayak aduh kok cuma dapet segini dalam 1 bulan ya kan jadi cobalah kita perbaiki dulu caranya jadi saya rajin upload video walaupun di video saya tuh kebanyakan video show tapi saya dalam 1 hari saya rajin upload video saya gak pernah absen untuk upload video kadang 1 hari itu saya upload video lebih dari 1 kadang 4 kadang 3 tergantung dari waktunya saya juga tapi saya ingin bisa mengupload video 1 dalam 1 hari 1 video minimal 1 video walaupun misalnya hari ini gak sempat mengupload berarti besok harus mengupload video jadi untuk mengupload video sendiri saya punya triknya ya teman-teman jadi misalnya hari ini tuh waktu saya ruang banget jadi saya mungkin bisa menghasilkan 3 video dalam 1 hari ini nah saya upload ketiganya video itu kemudian mungkin yang public cuma 1 nah kan masih ada 2 tuh nah misalnya besok ya tinggal saya public aja jadi video yang saya buat itu disaat saya luang saya membuat video mungkin ada lebih dari 1 jadi untuk cadangan di hari besok ketika saya sedang sibuk guys jadi disitulah kenapa saya bisa menyempatkan untuk mengupload video setiap hari bukan berarti saya berkarya hari ini langsung saya mengupload tidak ya jadi mungkin hari ini saya luang saya membuat 3 video mungkin atau 5 video atau pokoknya lebih dari 1 nah saya upload untuk jatah hari ini tuh 1 video besok baru 1 video lagi jadi tinggal kita privasinya aja ya kita ubah disitu tinggal kita misalnya kita upload kita jangan langsung di public kita ini dulu pipat dulu kemudian nanti kalau misalnya sudah hari besoknya baru kita public lagi satu-satu seperti itu jadi kita bisa lihat juga oh video kita yang belum di public masih ada sekian abisan untuk hari 2 hari ke depan jadi seperti itu ya teman-teman ini gitar pertapatan saya ya teman-teman teman-teman dari awal dan sampai saat ini semoga teman-teman semua bisa termotivasi dan bisa makin semangat lagi membuat video makin rajin lagi disini kita masih berjuang dan terus berjuang oke teman-teman mungkin ini saja video dari saya semoga video ini bermanfaat bagi kita semua kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video saya berikutnya bye-bye 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 bye-bye